Polisi melakukan penggerbakan di beberapa titik di kawasan Kampung Beting, Rabu kemarin dalam rangkaian operasi pekat yang digelar Polda Kalbar. Dari penggerbakan itu, 13 orang pun diamankan bersama sejumlah barang bukti berupa narkoba bentuk paket sabu siap edar bersama dengan alat isapnya, perangkat judi, uang tunai, hingga senjata tajam. Direktur Reskrimun Polda Kalbar Kompes Polaman Guntoro mengatakan 13 orang yang diamankan ini pun akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui peran mereka masing-masing. Menurut Kompes Polaman, operasi pekat yang dilakukan ini memang menyasar perjudian, narkotika, premanisme, senjata tajam, dan penyakit masyarakat lainnya. Operasi pekat juga sebagai upaya memberantas kejahatan dan penyakit masyarakat yang meresahkan. 13 orang ini masih kita lidik lagi, kita pelajari lagi, kita periksa lagi peran mereka itu sebagai apa. Jadi ini adalah orang-orang yang diamankan. Diamankan kita bawa ke sini, nanti sampai di sini oleh penyakit akan diperiksa, dipilah-pilah peran mereka masing-masing itu apa. Maulid PON TV memberi tekan.